Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Tira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan membandingkan Antara tensimeter analog Dan juga tensimeter digital Nah jadi disini saya akan Membedakan antara tensimeter Analog dan juga tensimeter digital Untuk tensimeter yang digital Saya menggunakan Omron Dengan tipe HEM 7322 Sedangkan untuk yang tensimeter analog Saya menggunakan yang merek Kristen Nah kemudian yang pertama kita bedakan Mengenai bentuknya Nah untuk bentuknya mari kita buka Nah untuk yang tensimeter analog ini Memiliki beberapa komponen Seperti ini Kemudian tidak lupa juga harus Membutuhkan ceposkop Jadi untuk yang tensimeter manual Itu membutuhkan beberapa komponen Tidak hanya satu saja Kemudian untuk yang tensimeter digital Itu lebih praktis Karena hanya ada beberapa komponen Tidak serumit komponen yang dimiliki oleh tensimeter manual atau analog Jadi komponennya hanya alatnya saja dan Untuk dari mansetnya Tidak membutuhkan stetoskop Nah itu jadi yang merupakan salah satu kelebihan dari tensimeter digital ini Dari segi bentuknya Atau dari komponennya Ini lebih memiliki kelebihan Yaitu lebih praktis Jika dibandingkan dengan tensimeter yang manual Yang memiliki beberapa komponen Nah kemudian yang kedua Yang merupakan kelebihan lagi untuk tensimeter digital ini Karena hanya memiliki beberapa komponen Jadi ketika ingin dibawa kemana-mana Jika dibandingkan dengan tensimeter manual Tentunya ini akan lebih praktis Nah kemudian yang kedua Kita bedakan mengenai penggunanya Nah yang pertama dari stetoskop yang manual Untuk stetoskop yang manual ini Lebih cenderung atau lebih sering digunakan oleh mereka yang sudah profesional Seperti dokter, kemudian mahasiswa, kedokteran Atau bidan Jadi lebih sering digunakan oleh mereka yang profesional Karena penggunaannya ini harus membutuhkan konsentrasi Untuk mendeteksi dari detak jantung Sedangkan yang tensimeter digital Karena ini cara penggunaannya lebih praktis Jika dibandingkan dengan tensimeter manual Oleh karena itu orang-orang biasa Atau orang-orang secara umumnya Lebih suka atau lebih cenderung banyak Untuk menggunakan tensimeter yang digital ini Nah yang ketiga saya akan membedakan dari segi cara penggunaannya Untuk yang pertama kita praktekkan dulu dari tensimeter yang manual Ada beberapa tahapan Yang pertama kita pasangkan dulu dari stetoskopnya Kemudian kita pasangkan dari mansetnya Yang pertama kita pasangkan dulu dengan spigmo manometernya Sampai ke arah jarumnya ini Mengarah ke angka 160 atau angka 120 Nah jadi yang pertama kita pasangkan dulu dari stetoskopnya Kemudian baru kita pompa dari spigmo manometernya Seperti yang tadi saya bilang Kita pompa sampai arah jarumnya ini Menghadap arah ke 160 atau 120 Kemudian setelah dipompa Kita bisa mengendurkan dengan perlahan dari bagian yang samping ini Kita mengendurkan perlahan Kemudian ini membutuhkan konsentrasi Dimana kita harus mendeteksi dari tekanan atas dan juga tekanan bawah Kita pasangkan dulu stetoskopnya Kemudian kita pompa dari spigmo manometernya Yang pertama kita taratkan dulu supaya udaranya tidak keluar Kemudian kita pompa spigmo manometernya ini sampai angka 160 atau 120 Nah sudah kemudian kita kendurkan secara perlahan Nah untuk yang detak jantung pertama ini merupakan tekanan darah yang bagian atas Kemudian detak jantung yang paling terakhir itu adalah tekanan darah yang bagian bawah Jadi caranya seperti itu Lalu yang kedua itu cara penggunaan dari tensimeter yang digital Sudah saya katakan di awal tadi bahwa tensimeter digital ini Untuk penggunaannya lebih praktis jika dibandingkan dengan tensimeter analog Jadi kita tidak perlu membutuhkan stetoskop Kita hanya membutuhkan alatnya saja dan mansetnya Hanya menacapkan saja Dan kita pakaikan ke lengan dari yang di uji atau dicoba Nah jangan lupa untuk memberikan renggang 3 jari Supaya dari mansetnya ini tidak terlalu ketat Nah ini merupakan kelebihan dari tensimeter digital Karena sangat praktis kita tinggal memencet tombolnya saja Kita tunggu Nah hasilnya akan keluar dengan secara otomatis Nah disini bukan hanya digunakan untuk mendeteksi dari tensi penggunanya saja Namun ini bisa digunakan untuk mendeteksi apakah titik jantung dari penggunanya itu normal atau tidak Nah muncul secara otomatis Nah kemudian selain itu kelebihannya juga disini terdapat lampu indikator apakah mansetnya ini terpasang dengan baik atau tidak Jadi ketika mansetnya ini tidak terpasang dengan benar maka lampu indikator disini akan menyala dan kita bisa membenarkan dari posisi mansetnya Kemudian selain itu juga dilengkapi dengan memori Jadi pengguna bisa menyimpan hasil dari pemeriksaan tekanan darah yang sudah dilakukan Jadi seperti itu lebih praktis dan lebih mudah dilakukan Nah lalu untuk kekurangannya tensimeter digital ini menggunakan batu baterai Jadi harus diganti apabila batunya sudah habis Namun disini juga bisa digunakan dengan adapter Gimana jika kita menggunakan adapter ini bisa disambungkan di aliran listrik Tidak usah menggunakan batu baterai Nah lalu satu lagi kelebihan dari tensimeter digital ini yaitu dari segi pembacaan hasilnya Tentunya karena ini sudah tersedia di alatnya atau di layarnya Pasti pengguna akan lebih mudah lagi ketika membaca hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan Berbeda dengan tensimeter manual yang harus kita dengarkan atau kita deteksi dengan pendengaran kita sendiri Nah lalu yang terakhir yaitu dari segi keakuratannya Nah lalu yang terakhir yaitu dari segi keakuratannya Nah untuk dari segi keakuratannya Tensimeter yang analog itu lebih sendarung Lebih akurat jika dibandingkan dengan tensimeter yang digital Karena dalam penggunaannya tensimeter analog ini Pengguna bisa mendengar benar-benar mendengar langsung Detak jantung pertama hingga detak jantung yang terakhir Nah kesimpulannya dari kedua tensimeter ini Baik yang digital maupun yang manual itu memiliki fungsi yang sama Yaitu bisa membantu untuk mengetahui dari tekanan darah Namun dilihat dari segi kelebihan maupun kekurangan itu Sesuai dengan penggunaannya Apakah mereka lebih nyaman menggunakan tensimeter digital atau menggunakan tensimeter yang analog Nah jadi demikian video review dari kami Masta Mengenai perbandingan antara tensimeter analog dan juga tensimeter digital Apabila teman-teman menyukai video dari kami Masta Yuk like dan juga subscribe channel kami Masta Dan juga bunyikan lonceng di bawah Supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya